Menjelang malam pergantian tahun, Malang, Jawa Timur pada hari ini diprediksi menjadi puncak kepadatan arus lalu lintas yang melintas di gerbang tol Singosari ke Bupater Balang. Kendaraan bermotor dari sejumlah kota di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Madura mendominasi kendaraan wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang di penghujung akhir tahun. Sementara di pusat kota Bandung sudah dipadati wisatawan, sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga kondusivitas. Sementara di Malang, Jawa Timur, hari ini akan terjadi puncak kepadatan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Wahyu Tiar dari Malang, Jawa Timur dan Rifki Nafis dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke Wahyu terlebih dahulu. Wahyu, bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini? Apakah sudah terlihat peningkatan jumlah volume kendaraan di tempat Anda saat ini? Ya, rasa dapat kami laporkan bahwa di tempat saya berdiri sekarang di Simpang, Patan, Derpas. Gerbang Tol Singosari, Kabupaten Malang. Hingga saat ini masih arus lalu lintas, masih terlihat landai, cenderung sepi. Dari arah Eksitol, Sari, dalam satu melit hanya terlihat satu hingga tiga kendaraan saja yang keluar dari Eksitol menuju ke kota Malang ataupun ke kota Batu. Sementara dari arah sebaliknya, dari kota Malang, kemudian dari arah kota Batu dan dari arah kota Surabaya melalui jalur Arteri Lawang justru terlihat banyak kendaraan yang melintas seperti pada hari kerja biasa. Dapat kami laporkan bahwa pada hingga hari Sabtu 30 Desember pukul 21.00 jumlah kendaraan yang melintas di Eksitol Simosari mencapai 30.000 kendaraan. Dengan lintas, 17.000 kendaraan keluar dari Eksitol atau menuju kota Batu dan kota Malang. Sementara 13.000 kendaraan lainnya masuk ke arah Surabaya. Wahyu, bagaimana dengan kondisi cuaca di kota Malang sejauh ini? Apakah prediksi cuaca ini juga mempengaruhi animo masyarakat untuk merayakan tahun baru di sana? Ya, pada saat ini di putaran Eksitol-Singosari mendung dapat dimungkinan bahwa akan terjadi gerimis atau hujan kecil. Sementara dari prediksi BMKG pada tiga hari ini, mulai dari kemarin hingga tanggal di malam pergantian tahun baru 2023-2024 akan terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat pada sore hari. Sementara besok pagi di prediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan atau gerimis. Baik, terima kasih Wahyu. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jawa Baratan dari Rifki Nafis di sana. Selamat pagi Rifki. Seperti apa kondisi di sana, di Bandung? Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan dan kendaraan wisatawan di sana? Selamat pagi Gemar, Resa dan juga Pemirsa. Memang betul sekali menjelang malam pergantian tahun. Wisatawan baik dari dalam kota maupun dari luar kota sudah memadati kota Bandung. Namun ada sedikit hal yang berbeda bila dibandingkan dengan masa libur Natal kemarin. Bahwa di masa libur tahun baru kali ini, wisatawan lebih banyak ataupun lebih mendominasi kawasan di dalam kota bahkan spesifiknya adalah di pusat kota. Seperti sebelumnya kami memantau di jalur yang menghubungkan kota Bandung dan juga kawasan wisata Lembang, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan. Hal ini dikarenakan wisatawan sudah terpantau meninggalkan kawasan wisata Lembang untuk menuju ke pusat kota Bandung sejak sore hari. Namun demikian kepadatan arus kendaraan pun terlihat di sejumlah titik yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan. Seperti salah satunya di jalan Sukajadi dan juga di jalan Cihampelas. Sementara itu untuk di pusat kota Bandung seperti di jalan Asia Afrika, di jalan Braga yang kemudian juga dekat dengan alun-alun kota Bandung, itu sudah padat oleh wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal namun juga wisatawan luar kota. Dan untuk mengantisipasi keramaian tersebut juga pemerintah kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah skema untuk menjaga kondusivitas. Tidak hanya dari segi keamanan namun juga dari segi pelancaran arus lalu lintas. Seperti diantaranya adalah dengan menutup jalan layang Pasupati pada pukul 23 waktu Indonesia Barat hari ini. Baik untuk kendaraan maupun juga untuk pejalan kaki. Namun untuk petugas yang akan bersiaga sudah ditempatkan sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk kemudian mengatur lalu lintas. Dan untuk di titik-titik pusat kota lainnya seperti yang tadi kami sebutkan, beberapa diantaranya adalah jalan Asia Afrika, jalan Braga, kemudian di sekitar alun-alun kota Bandung, petugas juga sudah disiagakan lengkat dengan pos keamanan mereka untuk menjaga kondusivitas dan juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada masa pergantian tahun kali ini. Dan terkait dengan hal tersebut juga ada beberapa titik-titik lain yang disiagakan menjadi pos keamanan seperti salah satunya di jalan Sukajadi, di jalan Cicendo Pasir Kaliki, di jalan Pasir Koja dan lain sebagainya. Hal ini untuk mengantisipasi konvoy atau iring-iringan kendaraan di malam tahun baru agar tidak menimbulkan keadaan ataupun kondisi-kondisi yang mengganggu kondusivitas. Selain itu juga seluruh kesamatan diminta oleh pemerintah kota Bandung untuk menurunkan linmasnya untuk menjaga setidaknya kawasan kerja ataupun wilayah kerja masing-masing dengan berkoordinasi selalu dengan pihak kepolisian. Sementara itu juga dari ATCS akan terus mematau selama 24 jam untuk melihat bagaimana tingkat kondisi putas yang terjadi di wilayah kota Bandung. Dan terkait dengan hal itu juga yang menjadi perhatian adalah arus lalu lintas di kota Bandung itu sendiri karena tidak hanya wisatawan lokal namun juga wisatawan luar kota sudah memadati pusat kota Bandung. Dan ada beberapa titik seperti di jalan Dago, jalan Sukajadi, jalan Sarijadi, di jalan Asia Afrika, jalan Braga yang kemudian menjadi perhatian karena diperkirakan akan mendapat tumpukan ataupun kepadatan kendaraan. Dan terkait hal itu juga pihak kepolisian akhirnya menyediakan opsi untuk melakukan rekayasa lalu lintas ataupun rekayasa jalan dengan bentuk pengalihan arus atau bahkan kebutuhan sementara hingga arus lalu lintas kembali kondusif. Namun dalam penerapannya pihak kepolisian mengatakan akan melihat bagaimana kondisi lapangan ataupun dapat dikatakan situasional. Karena berdasarkan data yang diperoleh oleh pihak kepolisian atau progres tabis Bandung menyatakan setidaknya pada masa libur tahun baru kali ini jumlah kendaraan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang topaster itu mencapai kurang lebih 280 ribu kendaraan. Dan itu juga ditambah dari wisatawan sekitar kota Bandung lainnya dari arah barat, dari arah timur, seperti dari kabupaten, dari arah sumedang yang juga menambah ataupun mengakumulasi jumlah wisatawan lokal yang akan memadati kota Bandung di malam pergantian tahun baru ini. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah pihak pemerintah kota Bandung sendiri mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan menyelenggarakan agenda malam tahun baru untuk menyelesaikan seluruh kegiatannya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat atau setelah malam tahun baru itu sendiri hal ini agar petugas kebersihan di kota Bandung dapat segera diterjunkan untuk kembali menjaga kebersihan dan tidak menimbulkan sampah yang berserakan. Untuk sementara demikian Gema, Resa, dan juga Pemeriksa kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis dan sebelumnya ada Wahyu Utiar. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.